Yo, Halo semua kembali lagi di Erza Anime Channel Oke, di video kali ini saya akan kembali melanjutkan review dan pembahasan anime Baditedis yaitu episode 11 Ya, gimana guys, sudahkah kalian menonton episode terbarunya? Ceritanya sudah mau berakhir ya, tinggal tersisa 1 episode lagi ternyata Maaf sebelumnya kalau saya pernah mengatakan anime ini akan berjumlah 13 episode Sepertinya informasi tersebut salah ya Ya, episode ini mungkin bakal bikin kalian yang nonton akan merasakan day ruin atau hari yang hancur Jadi pada episode 11 ini kita tahu kalau Kazuki dan Rei itu sudah tidak bersama Miri lagi Karena Miri sekarang sudah kembali bersama mamanya Dan hari-hari Kazuki dan Rei menjadi sepi tanpa adanya Miri di sana Kehidupan yang mereka jalani kembali seperti awal namun terlihat senduh Karena mereka juga merindukan dan memikirkan keberadaan Miri Selain itu mereka juga sudah tidak akan bersama Dikarenakan Rei memutuskan akan kembali ke keluarganya juga Rei akan dijadikan penerus ayahnya seperti yang sudah kita ketahui pada episode 8 lalu Pada saat Rei akan menemui ayahnya Kazuki sendiri pergi ke tempat Kyutaro untuk meminta pekerjaan Tapi di sana sedang tidak ada pekerjaan yang bisa diberikan untuk Kazuki Kyutaro justru menanggapi kalau pengaruh Miri sangat besar bagi kehidupan mereka berdua Mereka juga membicarakan pilihan Rei untuk kembali ke keluarganya Dimana hal itu dilakukan Rei karena keluarganya sangat ketat dan kolot dalam memperlakukannya Jadinya Rei tidak punya pilihan lain Rei yang menemui ayahnya dan akan dijadikan pemimpin yang baru itu akan diwariskan semua hal tentang pekerjaannya nanti Tapi sebelum Rei mempelajari semuanya Ayahnya ingin melakukan sesuatu untuk menyingkirkan belenggu yang bisa menjadi hambatan nantinya Ayahnya telah menyelidiki kehidupan pribadi Rei dan ayahnya ternyata masih berniat untuk melenyapkan Miri Rei yang tahu itu meminta pada ayahnya untuk tidak menyentuh kehidupan Miri Rei bahkan bersedia melakukan apapun asalkan Miri tidak dilenyapkan Tapi ayah Rei tetap keras dan akan melakukannya Rei pun jadi kesal dan pergi dari sana Kemudian dia menghubungi Kazuki untuk segera menuju ke kediaman Miri dan mamanya Karena Miri sedang diincar oleh organisasi Kazuki juga meminta pada Kyuchan untuk segera menghubungi mama Miri Dan menyuruh mereka untuk segera pergi dari sana Sementara itu sebelumnya Miri dan mamanya menikmati waktu mereka berdua Mama Miri ditunjukkan bahwa dia memang sudah benar-benar berubah Bahkan dia juga mencoba memasakkan steak hamburger baru untuk Miri Karena steak yang biasa dia berikan untuk Miri itu masaknya gampang atau instan Yang semua bumbunya sudah ada Di sini mama Miri berniat menebus semua kesalahan yang telah dia lakukan pada Miri Dan di sisa waktunya itu dia ingin membahagiakan Miri Mereka menghabiskan waktu bersama dan Miri disini mengatakan Jika dia menginginkan tinggal bersama papa dan mamanya Mama Miri yang mendengar itu mengatakan jika mereka berdua bukanlah papanya Tapi Miri bilang kalau Kazuki dan Ray adalah papanya dan dia sayang mereka Mama Miri pun menjadi sedih karena telah membiarkan Miri kesepian sendiri Dan sekarang dia sudah berubah untuk menjadi sosok mama yang akan menyayangi Miri Miri juga mengatakan kalau dia menyayangi mamanya Tapi sayang sekali momen yang mengharukan ini harus berakhir karena mama Miri harus mati ya Deiruin melihat apa yang terjadi pada mama Miri Padahal dia baru saja berubah dan menjalani kehidupannya yang baru Tapi nyawanya harus direnggut Nyesek sih pastinya dan orang yang menghabisi mama Miri adalah Ogino Ryo yang disuruh oleh ayah Ray Kedatangan Kazuki juga terlambat ya karena ternyata ayah Ray juga cepat untuk memerintahkan melenyapkannya Dan disini Kazuki juga kalah saat berhadapan dengan Ogino Ryo Karena seperti yang kita tahu Kazuki tidak begitu pandai dalam pertarungan Dan dia lebih mengandalkan otaknya yang akhirnya berhasil membuat Ogino mundur Dengan cara menghubungi polisi yang datang di belakangnya Yang sebenarnya itu adalah Gyu-chan Meskipun Ogino berhasil pergi dan Miri tetap selamat Namun itu tidak bisa mengubah keadaan mama Miri bisa diselamatkan Mama Miri tetap tewas dan dia meminta pada Kazuki untuk melindungi Miri Yap ini memang sedih sih momennya itu dapet banget Apalagi ditambah dengan musiknya yang dinyanyikan langsung oleh ibu Miri ya Dan tanpa disadari juga ini adalah kedua kalinya Kazuki melihat seseorang yang berharga mati di hadapannya Ya selanjutnya Miri pun dibawa ke safehouse milik Kyutaro Karena posisi Kyutaro juga pasti sudah dilacak oleh organisasi Ray juga akhirnya tiba di sana dan ada perdebatan kecil antara Kazuki dan Ray Tentang apa yang sekarang harus dilakukan pada Miri Kazuki berniat menitipkan Miri ke panti asuhan yang jauh dan tak terjangkau organisasi Serta mereka berdua tidak akan bertemu lagi dengan Miri Kazuki ingin menghapus jejak keberadaannya karena dengan begitu Miri akan aman Namun Ray tidak setuju dengan hal itu Meskipun dia tidak bisa apa-apa tapi Ray ingin merawat Miri Itu adalah pilihan untuk menebus kesalahan mereka Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah melindunginya dan memberikan kehidupan yang bahagia untuk Miri Kemudian Miri terbangun sebentar dan Kazuki menjelaskan kalau mama sedang pergi Kazuki yang melihat permintaan Ray itu pun akhirnya menyetujuinya Lalu setelah itu mereka berdua pun memutuskan jika mereka akan pensiun menjadi pembunuh Nah jadi kurang lebih seperti itu episode sebelasnya Sangat sedih ya karena Miri kini sudah kehilangan semua keluarga aslinya Jadinya sekarang Kazuki dan Ray berusaha menjadi keluarga yang sesungguhnya bagi Miri Mereka akan melindungi dan membahagiakan Miri Serta mereka juga telah memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan atau pensiun sebagai seorang pembunuh Ya meski kemungkinan untuk bisa memutuskan pensiun dari organisasi itu sulit Melihat bagaimana tadi apa yang sudah dilakukan juga oleh ayah Ray Jadi sepertinya di episode terakhir nanti akankah mereka akan melawan organisasi Ditambah disini juga Kyu Chan merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi Karena dia mencoba memisahkan mereka dengan Miri supaya aman Tapi tak disangka jika ayah Ray bertindak sangat jauh Jadi bisa saja nanti episode terakhirnya bapak-bapak ini bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut Belum lagi jika nanti Kyu Chan memberitahu orang yang membunuh istri Kazuki adalah Ogino Ryo Pastinya itu akan tambah menarik Oke mungkin itu saja untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton sampai habis Subscribe jika suka pembahasan dari saya Like jika suka videonya Share juga ke komunitas kalian Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya Terima kasih sudah menonton sampai habis